selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian pagi hari ini sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar kemarin kita sudah belajar matematika sekarang kita akan belajar tematik yaitu tematik tema 6 cita-citaku subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 sebelum mulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya setelah berdoa mari kita lihat dan mendengarkan bersama-sama materi pembelajaran tematik tema yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai puisi pasti kalian pernah melihat dan mendengar orang yang sedang membacakan puisi atau kalian membaca sebuah puisi yang ada di buku pelajaran atau di majalah-majalah ada yang tahu tidak arti dari puisi puisi adalah jenis karangan yang dalam penyajiannya sangat mengutamakan keindahan bahasa dan kepadatan makna puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata yang disebut baris puisi jadi kumpulan dari kata-kata akan membentuk baris puisi baris-baris puisi tersebut terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi nah dari kata-kata itu akan membentuk baris dari kumpulan baris akan membentuk sebuah bait puisi paham ya sampai sini perhatikan puisi di bawah ini andai kata matahari tiada dunia akan beku dan bisu pelangi tidak akan pernah terpancar kehidupan tidak akan pernah terlaksana kita lihat ya mana yang termasuk baris andai kata matahari tiada merupakan baris puisi yang pertama dunia akan beku dan bisu merupakan baris puisi yang kedua pelangi tidak akan pernah terpancar merupakan baris puisi yang ketiga kehidupan tidak akan pernah terlaksana merupakan baris puisi yang keempat dari kumpulan baris puisi tersebut akan membentuk sebuah bait puisi nah bait puisi ini adalah bait puisi yang pertama kita lihat ya berikutnya di saat titik raguan menghampiri merupakan baris puisi yang pertama terlihat setitik cahaya yang kami cari merupakan baris puisi yang kedua yang tampak dari sudut-sudut bibirmu merupakan baris puisi yang ketiga dan gerak kerik tubuhmu merupakan baris puisi yang keempat sama ya dengan yang di atas kumpulan dari sebuah baris puisi akan membentuk bait puisi nah sekarang yang di bagian bawah merupakan bait puisi yang kedua puisi di samping terdiri atas dua bait bait satu terdiri dari empat baris dan bait kedua juga terdiri dari empat baris sekarang kalian tahu tidak ada berapa jumlah baris pada puisi tersebut ya jumlah baris pada puisi tersebut ada delapan baris dan memiliki dua bait dari sini kalian tahu ya mana yang namanya baris puisi dan mana yang namanya bait puisi puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang pertama pola bunyi atau rima yang kedua irama atau rigma dan yang ketiga pilihan kata atau diksi kita lihat ya bersama-sama yang pertama pola bunyi atau rima rima merupakan pengulangan bunyi yang sama baris satu dengan baris berikutnya dalam sebuah bait kita lihat contohnya disini ada sebuah puisi andai kata matahari tiada dunia akan beku dan bisu pelangi tiada akan pernah terpancar kehidupan tiada akan pernah terlaksana kita lihat ya bunyi rima pada setiap baris pada baris pertama bunyi rima atau akhiran yaitu A yang terletak pada kata tiada baris kedua bunyi akhiran atau rimanya adalah U yang tertak pada kata bisu baris ketiga bunyi rima atau akhiran R yang tertak pada kata terpancar dan baris yang terakhir atau baris yang keempat bunyi rimanya atau akhirannya adalah A yang tertak pada kata terlaksana yang kedua irama atau ritme irama sangat jelas terlihat saat puisi dibacakan intonasi penekanan kata cepat lambat pengucapan dan penataan rima memunculkan irama puisi yang sangat indah dan yang ketiga pilihan kata atau diksi kata-kata yang dipilih penyair berfungsi untuk menyampaikan makna atau maksud dari puisi pilihan kata dalam puisi bersifat kias padat dan indah puisi baru puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam pembuatan atau pembacaannya puisi baru merupakan jenis puisi bebas tidak terikat dengan aturan terkait jumlah suku kata jumlah baris atau larik rima atau sajak atau jumlah baik dalam pembuatannya pada puisi baru kita mengenal adanya kata larik atau baris bait bunyi dan makna kita lihat ya satu persatu yang pertama kata kata adalah unsur utama terbentuknya sebuah puisi tanpa adanya kata puisi tidak akan jadi yang kedua larik larik atau baris mempunyai pengertian berbeda dengan kalimat dalam prosa prosa adalah karya sastra yang berbentuk tulisan larik atau baris bisa berupa satu kata saja atau dalam bentuk kalimat pada puisi lama jumlah baris dalam sebuah bait biasanya 4 baris per bait tetapi pada puisi baru tidak ada batasan dalam pembuatan larik atau baris yang ketiga bait bait merupakan kumpulan baris yang tersusun harmonis pada suatu bait inilah biasanya ada kesatuan makna pada puisi lama jumlah baris dalam sebuah bait biasanya 4 buah atau 4 baris tetapi pada puisi baru tidak dibatasi jumlah baitnya yang keempat bunyi bunyi dibentuk oleh rima dan irama rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait irama adalah pergantian tinggi rendah panjang pendek dan keras lembut ucapan bunyi saat membacakan puisi dan yang terakhir makna makna adalah unsur tujuan dari pemilihan kata pembentukan baris dan bait makna menjadi isi dan pesan dari puisi tersebut sekarang kita akan beralih ke pelajaran IPA mengenai siklus hidup semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk suatu siklus hidup atau daur hidup setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap hidupnya atau perubahan yang terjadi hanya bertambah besar hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu dan masih banyak hewan lainnya hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu kucing, anjing, dan masih banyak hewan lainnya metamorfosis pada kupu-kupu daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur kupu-kupu yang kemudian menetas menjadi ulat atau larva setelah itu ulat akan membuat kepompong atau pupa pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup yaitu kupu-kupu kalian bisa lihat ya pada gambar bentuk metamorfosis pada kupu-kupu yang dimulai dari telur lalu berubah menjadi ulat setelah itu menjadi kepompong atau pupa lalu berubah menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa berikutnya metamorfosis pada belalang daur hidup belalang diawali dengan bertelur kemudian telur belalang menetas menjadi belalang muda tidak bersayap atau yang disebut nimfa kemudian belalang muda tidak bersayap mengalami perubahan menjadi belalang dewasa yang bersayap nah pada gambar sudah ada gambar metamorfosis belalang yang dimulai dari telur lalu berubah menjadi belalang muda yang tidak bersayap atau nimfa lalu berubah menjadi belalang dewasa yang sudah bersayap kupu-kupu merupakan contoh hewan yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosis sempurna karena kupu-kupu mengalami perubahan pada setiap tahapannya tadi kalian sudah lihat ya gambar metamorfosis pada kupu-kupu pada kupu-kupu mengalami perubahan pada setiap tahapannya coba yang mana ya telur kupu-kupu akan berubah menjadi ulat lalu akan berubah menjadi kepompong disinilah kupu-kupu mengalami perubahan pada setiap tahapannya berbeda dengan belalang belalang merupakan contoh hewan yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahannya tadi kalian juga sudah lihat ya tahapan metamorfosis pada belalang pada metamorfosis pelalang belalang tidak berubah menjadi kepompong namun dari telur belalang akan berubah menjadi belalang muda yang tidak bersayap contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, dan nyamuk dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kecoa, belalang, dan masih banyak hewan lainnya masih ingatkah kalian dengan tempo pada mata pelajaran SBDP? kalian tentu masih ingat ya karena tempo pernah kalian pelajari pada semester 1 sekarang kita ulangi lagi ya atau kita ingat-ingat kembali tempo ada cepat lambat suatu lagu yang dinyanyikan atau dimainkan pengelompokan tempo terdiri atas tempo cepat tempo sedang tempo lambat cepat lambatnya suatu lagu diukur dengan alat pengukur yaitu metronom maelzel metronom ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat dan seberapa lambat lagu dinyanyikan semester sebelumnya kalian juga sudah mempelajari pembagian tanda tempo kita ulang ya atau kita ingat-ingat kembali yang pertama ada tanda tempo lambat ada largo yang artinya sangat lambat luhur dan agung memiliki 44-48 ketuk per menit ada adagio yang artinya sangat lambat dengan penuh perasaan memiliki 54-58 ketuk per menit lalu ada tanda tempo sedang terdiri dari andante yang artinya sedang kecepatan seperti orang berjalan memiliki 69-76 ketuk per menit andantino yang artinya lebih lambat dari adante memiliki 76-84 ketuk per menit berikutnya tanda tempo cepat ada alegro yang artinya cepat memiliki 126-138 ketuk per menit lalu ada alegro yang artinya agak cepat memiliki 104-112 ketuk per menit berikutnya ada tanda tempo perubahan yaitu ri atau ritenuto yang artinya makin lama makin lambat lalu retard atau retard dando yang artinya makin lambat tetapi berlahan-lahan dan yang terakhir ada at atau a tempo yang artinya tempo harus kembali ke tempo semula setelah beberapa kali mengalami perubahan nah jenis tempo lainnya kalian dapat membacanya di buku paket atau di buku LKS setelah kalian memperhatikan pembelajaran tematik hari ini saatnya kalian mengerjakan tugas IPA tugas IPA ini kalian kerjakan di buku PS tematik tulis soal dan berikan tanggalnya tugas IPA hanya 5 nomor selamat mengerjakan ya sekian ya pembelajaran tematik kita hari ini sampai bertemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya terima kasih selamat mengerjakan